Polres Jakarta Utara dan Posek Lapa Gading menggerbek unit apartemen yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sebanyak empat pelaku penipuan para lansia ditangkap dalam penggerbekan itu. Inilah video amatir penggerbekan unit apartemen yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Dalam penggerbekan, polisi menangkap empat terduga pelaku penipu para lansia. Polisi menggeledah unit apartemen yang dijadikan tempat persembunyian komplotan penipu dan menyita barang bukti 100 lembar uang kertas palsu pecahan 10.000 dolar Singapura, 262 lembar uang kertas mainan pecahan 100.000 rupiah, dan 156 lembar uang kertas palsu Peru pecahan 1.000 sol. Polisi juga menyita sebuah unit mobil dan sebuah sepeda motor milik pelaku yang digunakan saat menjalankan aksi penipuan mereka. Para pelaku merupakan penipu yang korbannya adalah para lansia yang pulang dari bank untuk menarik uang. Mereka diduga mengimi-imi korbannya untuk menukarkan uang rupiahnya ke mata uang asing dengan nominal yang lebih besar. Nyatanya, uang asing tersebut tidak mempunyai nilai tukar alias palsu. Rata-rata korban mengalami kerugian 30 juta hingga 60 juta rupiah. Pada masalah di TKB, keluar dari bank untuk mengambil sebuah dana. Dari sebuah kemudian, wang-wang laku, mendekati, kemudian melabui, menggunakan keadaan palsu, menggunakan serangkaian kata-kata bohong untuk mempengaruhi korban, menyerahkan uang dengan cara merukam. Yang tukar dengan uang mata asing, kemudian dengan perhiasan, kemudian dengan perhiasan, perhiasan untuk menerima uang asing juga, dengan penggunaan-pengguna, kemudian mempunyai korban untuk mematukan menjadi korban. Sebelumnya, kasus menipuan terhadap lansia terjadi pada seorang nenek yang dihampiri pria tak dikenal yang mengenakan masker. Pelaku langsung menghampiri korban dan mengancap ngobrol sambil menanyakan lokasi penukaran uang. Di saat itulah, pelaku sudah mulai secara tidak langsung melancarkan aksi hipnotisnya. Sementara pelaku lain, seorang wanita, datang menghampiri korban. Korban yang berniat mengantar mereka ke bank, malah dibawa oleh kedua pelaku berkeliling menggunakan mobil. Pelaku meminta korban pulang ke rumah untuk mengambil perhiasan untuk diserahkan. Tak sampai di situ, lansia itu juga diminta mencairkan uang ke bank. Lagi-lagi, sang nenek mengikuti perintah pelaku. Usai mempreteli perhiasan dan uang korban, para pelaku meninggalkan korban sendirian. Dan ternyata, ini adalah pelaku yang sama dengan yang ditangkap polisi di apartemen di kawasan Senet. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.